Enggak ngapa-ngapain, lebahnya datang sendiri, saya gak ngasih makan, tapi dapat menghasilkan uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan nama saya Gaslam, saya tinggal di Desa Karanganyar, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjaragara. Saya usaha pelancang ini mulai sekitar lima tahunan lah, mulai dari sekitar tahun 2019. Saya sebelum budidaya pelancang ini kan awalnya saya seneng madu dulu. Seneng madu, kebetulan di rumah ini di Kenteng, ini ada lebah, lebah unduan. Kalau orang sini ya ngomongnya unduan lah, sebenarnya yang jenis apis, apis cerana. Nah, dulu saya gak berani panen sendiri itu gak berani. Ada saudara sama teman yang manenkan, terus kebetulan dapet ya lumayan. Satu poloni itu dapet sampai enam botol lah. Enam botol itu gak saya jual semua, tapi separuh, bagi-bagi yang separuh yang saya jual. Dan dari hasil jual madu itu, saya jadi merasa, saya gak ngapa-ngapain. Lebahnya datang sendiri, saya gak ngasih makan, tapi dapat menghasilkan uang. Nah, itu mulai dari seneng dari situ, terus berjalan ke sini-ke sini. Di sini itu saya ketemu sama teman-teman ada penyuluh dari kehutanan juga yang kemudian jadi mengenal madu. Bahwa madu itu sebenarnya gak hanya madu unduan-dok, ternyata ada madu kelancang. Akhirnya kenal dengan kelancang. Kalau kelancangnya dulu, yang kelancang yang kecil-kecil. Yang ini yang lokal, yang jenis levisep. Saya pajang sini juga. Akhirnya saya harus ketemu dengan jaringan komunitas lebah. Nah, dari situ kita belajar bareng. Akhirnya ketemu ini yang jenis-jenis yang produktif, yang jenis itama. Iya, kalau di saya, yang kelancangnya yang banyak yang itama. Saya ada yang piroi juga ada. Terus yang levisep ada. Tapi yang piroi sama yang levisep gak banyak. Ini yang piroi. Oh, iya. Ini piroi yang endemik sulasi. Terus yang levisep di belakang. Bentuk sarangnya bisa dilihat. Bentuk sarangnya... Ini bedanya di struktur telurnya. Kalau telurnya itu beraturan. Gak ngesap-sap. Kalau yang levi itu kan numpuk-numpuk gak beraturan. Aku raya balik-balik maling ini-maning. Ini yang piroi. Piroi. Nah, itu struktur telurnya. Oh, iya. Iya, iya, kan? Hei. Guys. Gantum si ora tapi nyokot. Ini masih diserang. Mau sih kecikat kembali, kan? Hei. Ya, rambut akep banget, kan? Terus dulu pernah nyoba yang jenis lain juga. Ada yang Terminata sama Sarawakensis. Ternyata di sini gak cocok mungkin ya. Jadi begitu saya pelihara, baru beberapa bulan terus punah. Ini koloni saya beli ini di beberapa tempat yang ada yang saya beli di Batang, ada yang di Pekalongan, ada yang dari Temanggung, terus pernah beli yang dari Jember juga pernah, terus yang paling dekat beli di ini, di Wonosobo, di Kepil, daerah-daerah pegunungan lah. Ini yang jenangnya di Polen, ini madu-madu-madu. Ini jenangnya seliter. Oh, iya. Support-support dari Dinas Pertanyaan juga gitu, terus dari kayak PNM kemarin itu, jadi juga kita akan belah support. Terus kemarin kan dapat yang CSR untuk dari PNM itu kami telah capat sudah. Pertama, lebih produktif. Hasilnya lebih banyak dari yang jenis lain. Kalau satu kotak ini, biasanya kalau pas lagi musim ini ya, ini rata-rata ya bisa setengah liter lah untuk satu kotak. Satu kotak lah, sedangkan kalau saya... Selama berapa bulan? Satu bulan? Satu bulan. Satu bulan. Satu bulan, rata-rata itu. Tapi kadang bisa lebih. Jadi, kalau pas lagi musim raya, musim bunganya banyak, itu bisa lebih, bisa sampai satu liter atau delapan ratus mili. Itu juga sering dapat segitu. Tapi ya dibuat rata-rata per bulannya ya sekitar, itulah antara lima ratus milian. Ya, kalau sukanya ya itu, kita suka budidaya ini kan menghasilkan madu, tapi biaya produksinya kita ya lumayanlah gak begitu banyak lah. Ibaratnya, ini omong lebahnya cari makan sendiri. Kita hanya paling nanam bunga. Nah, nanam bunga pun kita fungsikan ya satu untuk hiasan, kedua kalau kita nanam tanaman buah, nanti ya bonusnya buah sama madunya. Jadi, kita gak menghilangkan, apa ya, yang tanaman yang lain, tidak. Jadi, contohnya kayak di dekat sini ada tanaman durian, nanti ya insya Allah kita panen duriannya, kita panen madunya juga. Itu sukanya. Kalau dukanya, kalau yang jenis ini, ini agak susah di pecah koloni. Ini, jadi, ya susahnya itu. Terus untuk pemasarannya sih kita masih ini ya omong saya kebetulan untuk produksi saya sendiri kadang saya masih kurang. Jadi, saya masih ngambil, kadang ngambil punya yang anggota asosiasi atau yang, ya kan sini kan saya juga ada asosiasinya yang lebah madu. Ada asosiasinya ternyata ya Pak? Ada, kita di Banjarnegara sama Wonosobo kita bikin yang ini, yang komunitas yang lebah ini ada. Kemudian kita juga ikut yang nasional, yang ini, yang ikut ilmi juga. Budidaya lebah etama ini, kedepannya potensinya masih terbuka lebar Pak? Kalau untuk di Jawa, ini ya masih terbuka lebar. Kalau di luar Jawa sih ini sudah banyak, di daerah Sumatera, daerah Kalimantan itu sudah banyak. Karena sana kan hutannya banyak, sedangkan di Jawa kan enggak begitu banyak. Berarti dari kebutuhan permintaan sama produktivitasnya masih terbuka ya? Masih terbuka, ya kalau bahkan saya mengamati pasar madu itu, kebanyakan itu di Jawa. Banyak orang-orang Jawa yang madu itu ngambil dari luar Jawa. Yang dari Sumatera itu dikirim ke Jawa, alat-alat-alat itu. Jadi untuk di Jawa ya untuk budidaya ini sangat terbuka sekali pasarnya. Tapi nanti kalau misalnya banyak yang nonton video ini, terus pada tertarik, terus pada rame-rame budidaya, enggak takut mati pasar. Insya Allah tidak lah, karena ini apa ya, satu madu itu kan sebagai obat, obat bagi manusia. Jadi ya kita serahkan ke yang di atas, tapi insya Allah sih, insya Allah karena kami jaga kemurniannya, insya Allah kita pasarnya anulah. Apalagi melihat pasar ekspor juga masih. Enggak, masih. Kalau pemula, saya sarankan kalau mau budidaya lebak panjang, itu saya sarankan walaupun pemula itu misalnya uangnya banyak gitu ya, itu saya sarankan untuk nanam vegetasinya dulu, nanam tanaman bunga-bunganya dulu, sumper pakannya dulu, terus nanti untuk budidaya lebakannya ini mipil. Jadi enggak saya suruh langsung, walaupun banyak misalnya sekali beli bisa beli 10 atau 20, walaupun bisa mungkin. Tapi saya sarankan nyoba dulu, satu dulu, nanti kita lihat perkembangannya sebulan-dua bulan seperti apa. Karena masing-masing lokasi bisa beda-beda, beda vegetasinya mungkin bisa beda hasilnya juga. Kalau kabur satu itu hamanya ya, jadi banyak hama itu juga pasti kabur. Apa aja seperti apa? Hama ya ada semut, ada cicak, terus laba-laba. Kementul biasanya kalau ada ramatnya banyak itu ya semuanya sudah nempel di ramatnya yaudah. Kalau enggak pasti mati lebanya, terus ini ada bunglon juga, bunglon itu juga predator untuk ini, terus vegetasinya itu harus tanaman bunga dan tanaman yang banyak getahnya itu harus ada. Contoh kayak ini, nangka ini, nangka terus ada mangga itu, karena dibutuhkan getahnya itu buat binpropolisnya. Kalau yang wajib ada untuk lebah itu kan sumber yang khususnya untuk lebah kelancang, itu kan yang wajib ada itu kan sumber nektar, sumber polen, terus sumber resin atau getah, terus yang ketiga itu air. Karena makhluk hidup ya tetap butuh minum, minum air. Itu yang sumber nektar sama polen itu sih dihasilkan dari bunga. Bunga ya tanaman bunga, bisa tanaman bunga-bunga seperti ini atau tanaman buah-buahan. Itu kemudian kalau yang ketah ini, dari ketah nangka, ketah mangga, supun, ketah binas itu juga suka. Ya, kalau vegetasi yang banyak disukai itu, satu ada tanaman ini ya, kayak ceruk itu juga suka. Nah, terus ini tongkeng sayur, ada yang ini yang bisa berbunga terus panjang musim, yang merah-merah itu. Itu namanya air mata pengantin. Terus ada dombea, ada kaleandra. Nah, itu yang banyak disukai lebah. Ciri-cirinya yang tanaman bunga yang enggak beracun itu kan, tanaman bunga itu biasanya banyak diingkapi semut juga. Nah, jadi semut kan suka yang manis-manis. Nah, kadang dia juga mencari nektar di bunga semut itu. Jadi, pasti bunga itu enggak beracun. Tapi kalau yang bunga itu beracun, semut enggak berani mendekat. Semut termasuk bunga matahari? Iya, bunga matahari dia suka-suka. Kalau di daerah sana banyak jagung, itu bunga jagung coba disukai. Tapi kalau bunga jagung, sumber polennya yang banyak. Di polen. Kalau yang jenis ini, yang jenis itama, kita proses panennya pakai mesin sedot. Itu mesinnya ada sana. Jadi, kita sedot, dibuka kantong madunya, terus dicongkel, terus disedot pakai selang. Jadi, madunya langsung masuk ke botol. Jadi, enggak kotor, terus bekas kantong madunya ini enggak? Masih utuh di sini. Nanti setelah diambil madunya, nanti diisi lagi sama lebahnya. Nanti kalau sudah penuh, disegel lagi. Itu, makanya yang ini lebih cepat produksinya. Karena prosesnya itu, kantong madunya kita enggak merusak. Jadi, hanya buka. Kalau dibuka, nanti diambil madunya. Jadi, enggak menghabisin waktu buat bikin... Iya. Nah, kalau yang kecil, yang kecil-kecil itu yang jenis levi, itu kan dicongkel. Kantong madu dicongkel, terus diperas. Berarti lebahnya itu kan mulai dari nol lagi bangun tempat madunya itu. Oke. Untuk mesin vakum atau mesin sedotnya. Jadi, ini pakai mesin sedot ini, terus pakai baterai aki, aki motor. Terus, ini dimasukkan kayak begini. Jadi, nanti ngedot langsung madunya masuk ke botol ini. Oke. 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 Nah, ini kan madunya itu bersih, tapi langsung masuk ke tanah madu. Kalau yang model yang dicongkel dan diperas, itu biasanya ada yang ada pipolennya, ya itu kecampur. Jadi, madunya ada polennya. Nah, ini kan kantong madunya besar-besar. Jadi, bisa dipakai selama. Pakai sedotan juga bisa ya, ngedot langsung ya. Bisa, nanti kita coba itu, ada sedotannya, makanya saya sedihkan sedotan. Biasanya yang datang ke sini, ingin coba langsung ngedot yang di sarang ya ini. Ini berarti ada lubangnya yang ke bawah di sini? Iya, ada. Jadi, koloni itu di bawah ini telurnya, terus nanti naik. Nah, sini harus untuk madu. Kalau ini bisa full, bisa satu liter. Ini kan belum full. Tapi kalau yang di belakang itu sudah ada yang full, bisa sambil sebut. Oke, ini kita jarang-jarang on-game. Tapi karena ini menarik banget, kita mau nyedot madu langsung dari sarangnya. Jadi, ini kita cobain. Enak. 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 Manis ada kejut-kejutnya. Kalau dari bentuk struktur ini, ini strukturnya isinya gimana? Pembagian? Oh, iya. Beda-beda itu? Beda-beda. Jadi, ini untuk koloni telur dan ratu dan koloni itu ada di dalam sini. Nah, yang di atas ini isinya ada propolis, bipolen, sama madu. Jadi, ngambil madunya di atas. Kalau yang bawah itu? Yang bawah ini untuk isi telur. Yang bawah lagi? Ini kosong. Ini hanya untuk tatakan saja. Jadi, dua ruangan ya? Iya, dua ruangan. Jadi, koloni masuk, terus di dalam ini ada telur, ada ratu itu di dalam. Ini di telur. Baru, dia kan sini penuh. Naik. Nah, naik. Karena naik, dia posisi madu dan nenu. Karena sini kan nggak ada ruangan lagi. Madu dan nenu itu di atas. Ada bipolen. Ini nggak mengganggu aktivitas ratu. Nggak. Makanya nggak begitu kepein kabur ya, karena nggak terganggu. Nggak. Jadi, dia masih sat... Ini. Jadi, telur-telurnya itu di sana. Kecuali kalau yang sini sudah penuh banget, tapi ratunya masih produktif dalam mengeluarkan telur terus, biasa ada yang telurnya sampai naik. Saya juga ada yang di sana itu, yang di belakang. Itu telurnya sudah naik. Topping. Ini juga yang punya asus ya. Dan? Ini yang ada telurnya di atas. Yang hitamnya tapi telurnya sudah naik. Oh, saking produktifnya ya. Saking gitu. Ini yang terlalu tinggi banget. Dan ini tapi telurnya sudah naik. Oh ya. Ini kan. Koloninya besar loh. Koloninya besar. Gari Marah. Tari Marah. Gari Marah. Gari Marah. Gari Marah. Gari Marah. Itu gabungan pelestari lebah mati. Nih, seandara. Nah ini. Nah ini. koloni muda yang masih putih-putih nih kalau dibikin tingkat lagi kebisa mungkin bisa jadi kalau ini sih memang sengaja saat nano ya biar nanti telurnya banyak sini nanti saya pecah kalau pecah koloni oke tujuannya itu sih kalau sudah naik tapi telurnya harus banyak dulu masih tanggung emang-emang karena tingkat kebersihan keberhasilan pecah koloni ini enggak banyak sih nggak kelihatan ratunya yang mana ratunya enggak kelihatan tapi saya ada videonya sih di YouTube saya ada juga Oh iya iya nanti di YouTube bapak YouTube polestari lebah madu misalnya eh polestari lebah madu kalau polestari lebah madu itu dicari tuh Hai yang pengen belajar lebah madu peketasi termasuk peketasi itu udah tak upload di YouTube-nya juga tuh bisa banyak belajar disitu usahanya enggak harus kasih pakan terus enggak makan banyak tempat terus istri jadi seneng karena kita kita jadi nanam bunga ini yang bantuan dari TNM kemarin entah bawa ke pendopo ini bantuannya bentuk ini ya poloni sama tanaman itu bunga ya kalau bantuannya dalam bentuk uang kan bisa jadi HP bisa jadi laptop bisa jadi motor kalau ini bentuk seperti ini kan ya untuk apa ya pemberdayaan malah bisa hasilnya bisa berlipat-lipat ini sekilo ya seliter ini ya ya walaupun kurang yang mungkin sedikit lah ya nggak nggak galak kayak yang iya nggak galak yang yang piroi tapi ada yang galak banget ya ada ya ini nanti langsung ketutup lagi ya Iya enaknya itu yang kalau yang gede-gede ini enaknya setelah dipanen nanti diisi lagi enggak penuh bisa gelak dikasih plastik hitam tujuannya betul ya karena lebah ini kan jenis sebenarnya kan senengnya dengan yang gelap-gelap Oh ya 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 mungkin kan nggak untuk dibuji di sangat mungkin sangat mungkin karena saya juga mencoba ini di wilayah kota ini di daerah kota di daerah banjar itu juga ada dekat seruling mas kalau yang itu beseruling mas tapi yang kegang maklampir itu masuk sana bisa juga ntar sana cuman kan kemarin saya anu saya suruh yaitu mencoba dulu satu dulu hasilnya seperti apa ya kalau secara hitung-hitungan Mas analisis usaha bahwa lebah rancang itama ini seperti apa Mas keteng-hitungannya katakanlah berapa bulan baru balik modal Kak ini kalau hitung-hitungan saya ini kalau saya jualkan satu poloni ini yang menurunkan 1 juta 500 nah 1 juta 500 itu nanti biasanya tiga bulan lah tiga bulan itu panen pertama nanti setelah tiga bulan biasanya panen kedua ketiga ini udah tiap bulan nah itu kalau satu bulan ini saya buat rata-rata kita menghasilkan eh bisa 500 mili madu nah 500 mili itu kalau saya jual ke konsumen itu antara 230.000 rata-rata 250.000 saya jual ke konsumen nah kalau dihitung 200.000 saja per bulan ini kita butuh adalah antara 8 bulan sampai satu tahun kita balik modal untuk mengambilkan setelah 500 tapi setelah itu kita tinggal ngambil untung nyetok nggak mikir modal lagi tapi kan modalnya cuma untuk pembelian koloni koloni aja ya nggak nggak ada pakan ya pakannya kita kalau yang di kebun-kebun ini Anu ya ayah kebun salak ya salaknya kita nanam durian ya kita kan inilah kalau konsep di Anu itu ya konsepnya pertanyaan terpadu lah jadi kita nanam tanaman di pertanian juga kita nanam cuman kan eh ibaratnya daripada kita nanam tanaman buah buah tok nah itu ini kita sampingan kasih kita kola apa ya kita padukan dengan lebah penyerbukannya penyerbukannya juga jelas ini bisa membantu penyerbukan terus dapat menghasilkan madunya juga tidak menyengat tidak menyengat juga ramah lingkungan jadi anak-anak aman aman ya kalau dari kemanfaatannya madu sendiri ini kan dibandingkan madu unduan kan termasuk mahal ini mas karena menproduksi lebih sedikit terus harganya lebih mahal ini ada ada khasiatnya khusus apa gimana ya ini kan satu itu ya produksinya memang enggak begitu banyak terus yang kedua itu eh ini kantong madunya kan dari propolis mes dengan propolis sendiri diolah sudah bisa untuk obat itu bikin obat itu yang itu yang keunggulannya kalau yang ondoan itu kan kantong madunya dari malam lilin itu walaupun sih semua madu asal itu madu murni ya baik untuk kesehatan kalau untuk propolisnya sudah diolah apa belum mes kalau kami belum karena susah mungkin itu sih yang harus satu alatnya terus kedua untuk proses izinnya darah juga agak agak lumayan lumayan susah nggak punya lab juga karena butuh bahan-bahan kayak bahan-bahan kimia sih untuk mencairkan propolisnya itu sehingga kami belum bisa untuk mengolahnya itu paling kami propolis kalau yang sudah anu paling saya apa saya rebus dulu terus nanti saya masukkan kembali ke kotak hanya untuk membantu lebah kelancang ini biar enggak enggak terlalu banyak nyari di getah itu jadi saya kembalikan lagi ke ini ke sarangnya gitu oke terus ini tempatnya namanya apa mas kayaknya bisa buat edukasi juga iya ini tempatnya namanya P4S Sumber Ceki jadi pusat pelatihan pertanian dan perdesaan Sumber Ceki ini pilihan dari dinas pertanian juga kalau untuk ini juga kebetulan untuk sekretariat Garimara itu yang gabungan Pustari Lebah Majunantara itu yang asosiasi lebah kalau masyarakat yang ingin pulih daya terus pengen belajar lagi bisa datang ke sini ya bisa ya bisa bisa ini kita pembelinya banyak yang yang offline sambil datang sambil datang sambil kadang pembeli banyak yang ini apa kepengennya pengen penasaran sih pengen tahu panennya panen sendiri teman enggak itu misalnya itu bisa sambil belajar sambil belajar sambil ya keunggulan kita itu jadi kita apa ya bener jelas jelas asal usul madunya sanatnya itu jelas jelas yang Terima kasih.